Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati, karya Harjanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-61. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Kebotinangkil. Ternyata kau juga mewarisi sifat jantan ayahmu. Nah, selamat tinggal. Sampai berjumpa lagi. Hai. Hai, hai. Sambil meninggalkan suara tertawa panjang yang menyayat hati, melesatlah sesesok tubuh kurus kering itu menyelusup ke arah semak belukar yang bertumbuhan di sekitar tempat itu. Sebetulnya dengan melepaskan kepergian orang itu begitu saja, Kebotinangkil telah melakukan suatu kekeliruan besar. Dengan berbuat begitu, berarti ia membiarkan suatu bibit bencana bagi masyarakat bergerak bebas. Orang semacam Kiai Simping tidak akan mengenal keinsyafan untuk kembali ke jalan benar. Sifat buruk yang melekat dalam diri orang-orang semacam dia hanya dapat dilakukan dengan jalan membinasakannya. Suara tertawa panjang itu semula masih nyata terdengar, tetapi semakin lama semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Suasana di sekitar rumah yang jorok itu kini tenggelam dalam kesunyian, tetapi hanya sebentar karena sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Adi Kebotinangkil, kenapa kau begitu bermurah hati terhadap Kiai Hitam itu? Kata-kata itu disertai dengan meloncatnya sesosok tubuh ke arah Kebotinangkil yang masih berdiri tegak di muka rumah jorok itu. Sosok tubuh itu tak lain daripada gajah kuning yang lantas diikuti oleh gajah cemani dan gajah seta. Biarkanlah dia bebas untuk sementara, Kakang, jawab Kebotinangkil dengan tenang, suatu ketika bila aku mendengar ia melakukan penyelewengan lagi, aku tak akan mengampuninya. Mendengar jawaban yang diberikan oleh Kebotinangkil itu, gajah kuning hanya menghela nafas dalam-dalam. Dalam hati kecilnya ia tidak dapat membenarkan tindakan yang diambil oleh Kebotinangkil itu. Tetapi bukankah adik Kebotinangkil tidak menderita luka, berkata gajah kuning selanjutnya. Yah, berkat doa Kakang bertiga, semua tenaga hitam yang dilemparkan Kiai Simping kepada ku berhasil kupunahkan, jawab Kebotinangkil sambil berjalan masuk ke dalam rumah yang jorok tadi. Gajah kuning bersama kedua orang saudara seperguruannya pun lantas mengikuti. Suasana dalam rumah itu tidak begitu menarik perhatian keempat orang tadi, keadaannya tidak begitu banyak berbeda dengan keadaan di luar rumah, serba jorok. Marilah kita kembali ke dalam kota, adik Kebotinangkil, kukira tidak ada yang perlu kita lihat di tempat ini, baiklah kita lihat bagaimana keadaan dan ajeng Chandra resmi. Kebotinangkil tidak menjawab, melainkan lantas berjalan keluar dari rumah yang sangat kotor dan gelap itu, begitu pula gajah kuning dan kedua orang saudara seperguruannya, kemudian keempat orang itu lantas berlari meninggalkan tempat itu menuju dalam Tirtayasa. Tidak lama kemudian sampailah mereka berempat ke tempat yang mereka tuju, begitu sampai di dalam Tirtayasa, mereka langsung menjumpai pangeran Tirtayasa yang saat itu masih berada di dalam kamar Chandra resmi. Sepeninggal kalian, resmi nampak tertidur dengan nyenyaknya, tubuhnya sudah tidak panas lagi, berkata pangeran Tirtayasa ketika gajah kuning meminta penjelasan tentang keadaan Chandra resmi, setelah itu pangeran Tirtayasa lantas menatap ke arah Kebotinangkil. Kerbotinangkil, demikian kata pangeran Tirtayasa pada putera Kebot pengalasan itu, tak dapat aku melukiskan betapa besar rasa syukurku pada pertolongan yang telah kau berikan, andaikan kau tidak ada di tempat ini, entahlah nasib apa yang akan terjadi atas puteriku ini. Janganlah berkata begitu, Gusti, dalam hal ini Allah lah yang menentukan, aku hanya sekedar perantara, jawab Kebotinangkil singkat, setelah itu ia mengeluarkan sebuah botol porselin dari saku bajunya. Dari dalam botol porselin itu Kebotinangkil mengeluarkan sesuatu yang merupakan butiran. Gusti, saya harap butiran obat ini dapat menghindarkan den ajeng dari goncangan jiwa yang mungkin merangsangnya, demikian kata Kebotinangkil sambil menyerahkan butiran yang ternyata obat itu pada pangeran Tirtayasa. Terima kasih, Kebotinangkil, aku yakin bahwa obat ini akan memenuhi harapanku, jawab pangeran Tirtayasa. Setelah itu Kebotinangkil meminta diri untuk kembali ke dalam ruangan peristirahatan, demikian pula Gajah Kuning dan kedua orang saudara seperguruannya lantas kembali ke posnya semula. Bagi mereka, penyelesaian persoalan ini belum berarti penyelesaian dari seluruh persoalan yang mereka hadapi, masih banyak persoalan yang harus mereka hadapi, baik untuk malam ini maupun untuk malam-malam berikutnya, persoalan yang rumit dan diliputi tanda tanya. Sisa malam itu ternyata dapat mereka lewati tanpa terjadinya sesuatu yang tidak mereka inginkan. Keesokan harinya ketika pangeran Tirtayasa datang menjumpai Chandra Resmi, dijumpainya puteri kesayangannya itu tengah berkaca. Resmi, bukankah keadaan tubuhmu sudah pulih seperti sedia kalah, berkata pangeran Tirtayasa. Rama, sesungguhnya aku merasa heran atas pertanyaan Rama itu. Resmi sama sekali tidak mengalami apa-apa, kenapa Rama menanyakan kesehatan Resmi, jawab Chandra Resmi sambil menunjukkan sikap keheranan. Pangeran Tirtayasa tidak heran menghadapi sikap putrinya. Apa yang terjadi semalaman adalah di luar kesadaran Chandra Resmi. Apakah yang sebetulnya telah terjadi? Rama, demikian tanya Chandra Resmi. Ah, semalam kau mengigau yang tidak-tidak, Rama sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Tetapi ternyata kau telah pulih seperti sedia kalah. Rama sangat gembira melihat keadaanmu ini, jawab pangeran Tirtayasa. Ia merasa tidak perlu untuk menceritakan keadaan sebenarnya dari putrinya. Ia khawatir kalau kegusaran putrinya akan menimbulkan akibat yang tidak diharap. Sehabis berkata begitu mendadak pangeran Tirtayasa ingat sesuatu, sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak menentu, sesaat dipandanginya putrinya dengan penuh kasih sayang. Sebetulnya Chandra Resmi merasa tidak puas akan keterangan yang diberikan oleh Ramandanya. Ia berpendapat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ramandanya, tetapi ketika ia akan menanyakan hal itu mendadak ia melihat perubahan muka Ramandanya, dan sesaat kemudian ia melihat Ramandanya menatap dirinya dengan pandang mata yang aneh. Rama, kenapakah kau? Tanya Chandra Resmi dengan cepat. Pangeran Tirtayasa tersentak. Tak disangkanya bahwa Chandra Resmi begitu cepat menanggapi perasaan yang tengah berkecamuk dalam dirinya, karena itulah Pangeran Tirtayasa tidak segera memberi jawaban. Pada saat itu dalam ingatan Pangeran Tirtayasa tercetak coretan kepala manusia yang berlumuran darah dengan dililit ular yang menghias dinding kamarnya, coretan itu mengandung arti yang pasti, ia hanya berkesempatan melihat Chandra Resmi hingga munculnya sang putri malam. Ah, bagaimana jika Chandra Resmi menyaksikan peristiwa yang akan terjadi nanti malam, dan bagaimana nasib selanjutnya Chandra Resmi, pertanyaan itulah yang mencekam perasaan Pangeran Tirtayasa. Rama, kenapa kau terdengar Chandra Resmi mengulangi pertanyaannya tadi? Untuk sesaat Pangeran Tirtayasa diam, tetapi tak berapa lama kemudian berkatalah dia, Resmi, sebetulnya sangatlah berat rasa hatiku untuk mengutarakan isi hatiku, tetapi kupikir tidak selayaknya kalau hal itu kusimpan terlebih lama. Pangeran Tirtayasa berhenti bicara sejenak, sementara Chandra Resmi merasa heran atas sikap dari ayahnya. Begini, Resmi, Pangeran Tirtayasa menyambung bicara, Besok pagi aku diperintahkan oleh sang Prabu untuk berangkat ke berang wetan bersama dengan gajah kuning bertiga, bagaimana jika untuk sementara waktu kau kutitipkan pada kakek di karang maja? Demikianlah Pangeran Tirtayasa mengarang cerita, ia tak mungkin mengatakan keadaan yang sebetulnya pada putri kesayangannya. Di pihak lain, kata-kata Pangeran Tirtayasa itu betul-betul mengejutkan Chandra Resmi. Memang ia telah menduga bahwa suatu waktu ia harus berpisah dengan Ramandanya, tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa perpisahan itu akan begitu cepat datangnya. Bukankah kemarin baru saja ayah memberangkatkan pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Baudenda, Chandra Resmi meminta penjelasan. Tetapi kemarin malam ada susulan perintah dari sang Prabu bahwa besok pagi aku harus berangkat ke berang wetan, jawab Pangeran Tirtayasa singkat, nah, Chandra Resmi, bagaimana jika nanti kau diantarkan orang ke karang maja? Sejenak Chandra Resmi terdiam, kemudian, biarlah besok pagi saja, Rama, aku ingin menghantar Rama hingga ke batas kota. Pangeran Tirtayasa terkejut mendengar jawaban yang tercetus dari mulut Chandra Resmi, tak ia duga sama sekali bahwa Chandra Resmi akan memberikan jawaban seperti itu. Seketika Pangeran Tirtayasa tergugu, tak tahulah ia bagaimana ia mesti berbuat, jika ia mengiakan perkataan itu berarti ia membiarkan Chandra Resmi melewatkan malam nanti di pleret, dan ini berarti membiarkan Chandra Resmi menyaksikan peristiwa yang akan menimpa dirinya. Tidak ia tidak akan membiarkan Chandra Resmi menyaksikan peristiwa yang akan menimpa dirinya. Tetapi Pangeran Tirtayasa pun tidak berani memaksakan kehendaknya pada putri kesayangannya, lantas bagaimana caranya untuk menyuruh Chandra Resmi meninggalkan tempat ini? Mendadak Pangeran Tirtayasa mendapat akal, maka berkatalah dia, jika begitu maksudmu, Resmi, pergilah kau sore nanti ke rumah kakek, dan keesokan pagi-pagi ajaklah beliau untuk datang ke pleret untuk ikut menghantar pasukanku yang akan berangkat. Baiklah, Rama, jawab Chandra Resmi, ia sama sekali tidak menaruh kecurigaan sedikitpun terhadap kata-kata ayahnya itu. Dan setelah Rama berangkat ke Medan Laga, aku akan pulang ke Karang Maja bersama kakek. Begitulah, sore itu Chandra Resmi diantarkan oleh salah seorang prajurit kepercayaan Pangeran Tirtayasa ke rumah kakeknya di desa Karang Maja. Bagi kebotinangkil, datangnya malam itu ia nantikan dengan penuh ketegangan. Semenjak ayahnya meninggal, kerjanya sehari-hari hanyalah giat berlatih diri. Ia berlatih tanpa menghitung waktu, dan dalam dirinya timbul tekad untuk membalas dendam kematian ayahnya, suatu waktu dimanapun juga. Bila ia berhasil menjumpai Sar Paludira, ia akan mengadakan perlawanan mati-matian. Apapun dosa yang diperbuat ayahnya di masa lampau, tidak selayaknya kalau orang luar menjatuhkan hukuman. Menurut dia hanya Tuhan seru sekalian alam yang berhak menjatuhkan hukuman bagi setiap umatnya yang melakukan dosa. Setelah merasa cukup berlatih diri, mulailah ia melakukan perjalanan. Tujuan utamanya adalah kota Pleret. Di situ ia akan menjumpai pangeran Tirta Yasa untuk menyampaikan pesan terakhir ayahnya. Sungguh tak ia duga sama sekali, bahwa ia akan menjumpai musuh yang diidam-idamkannya. Ya, dengan munculnya coretan kepala manusia berlumuran darah yang dililit oleh seekor ular, ini berarti bahwa malam berikutnya orang yang membuat coretan itu akan muncul. Begitu matahari menyembunyikan diri di Cakrawala sebelah barat, Kebotinanggil sudah mulai bersiap siaga. Semua peryakinannya selama ia menggembeleng diri ia persiapkan dengan penuh keyakinan. Dalam diri Kebotinanggil hanya ada satu pilihan. Malam itu, dia atau Sarpa Ludira yang akan binasa. Sementara itu, pangeran Tirta Yasa nampak tenang-tenang saja. Di raut wajah pangeran itu sedikitpun tidak terkilas suatu kesan bahwa dirinya sedang diintai bencana. Ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya seperti biasa. Bahkan siang itu ia mengikuti latihan paripurna dari prajurit Mataram di alun-alun utara. Hal ini betul-betul menimbulkan rasa kagum di hati Kebotinanggil. Sehingga pada saat itu seakan-akan ia melupakan bunyi kertas kumal yang baru saja ia serahkan pada pangeran itu. Di lain pihak, gajah kuning, gajah cemani maupun gajah seta demikian pula halnya. Mereka nampak tetap tenang-tenang saja. Namun Kebotinanggil berkeyakinan bahwa apa yang berkecamuk dalam hati mereka berlawanan dengan sikap mereka. Suasana di luaran semakin gelap, bintang-bintang sudah mulai bertaburan menghias angkasa. Sehingga bagi setiap orang yang berkesempatan menikmati keindahan alam itu akan terpesona karenanya. Namun bagi Kebotinanggil keindahan alam itu tidak mempunyai arti. Di dalam benaknya saat itu tengah diaduk oleh aneka macam pikiran. Ketika ia berangkat dari kota Lasem, tempat tinggalnya, dalam pikirannya sedikit pun tidak terlintas. Bahwa di ibu kota kerajaan Mataram itu ia akan disambut dengan rangkaian peristiwa yang aneh. Kehadiran si Gembel di depan pintu gerbang dalam Tirta Yasa itu menimbulkan pertanyaan di dalam Dri Kebotinanggil. Siapakah sebenarnya si Gembel itu? Kenapa dia sebegitu berani mempermainkan gajah kuning dan gajah cemani, murid ki ageng gajah biru serta perwira pilihan kerajaan Mataram? Kemarin ketika ia sedang berusaha untuk membebaskan telapak tangan gajah cemani yang seperti lengket dengan pundak si Gembel, ia merasakan suatu tenaga menghisap yang aneh. Untung ia sudah bersiaga, sehingga ia berhasil membuyarkan tenaga menghisap itu, dan dengan menggunakan sembilan bagian dari tenaganya ia baru berhasil membebaskan gajah cemani dan gajah kuning dari pengaruh tenaga hisapan itu. Hal itu betul-betul mengejutkan hatinya, selama ia berkelana di tengah-tengah masyarakat, baru kali inilah ia dipaksa mengerahkan sembilan bagian dari tenaganya. Dengan demikian, kesimpulan kebotinangkil, si Gembel pastilah bukan orang sembarangan. Lantas apa tujuan permainan yang ia lakukan terhadap diri gajah kuning dan gajah cemani dengan cara yang sedemikian berani? Di samping itu masih ada lagi suatu hal yang membuat kebotinangkil agak berfikir. Semula ia memang tidak dapat menebak ilmu apa yang dipergunakan oleh si Gembel itu. Tetapi ketika ia memutar otak, ia lantas ingat akan suatu ilmu yang sudah lama tidak muncul dalam percaturan dunia persilatan. Ilmu itu bernama Aji Sendal Mayang, suatu ilmu yang merupakan perpaduan tenaga lurus dan tenaga hitam. Dulu hari, tokoh yang pernah menggemparkan tanah Jawa dengan Aji Sendal Mayang itu adalah Gagak Respati. Tokoh ini demikian aneh sifatnya, sehingga baik orang-orang dari kalangan lurus maupun dari kalangan hitam memusuhinya. Tetapi semenjak terjadi pengeroyokan yang dilakukan atas diri Gagak Respati di daerah Pajang, tokoh itu mendadak lenyap bagai ditelan bumi, dan semenjak itu pula Aji Sendal Mayang yang mengagumkan itu ikut lenyap dari percaturan dunia persilatan. Sungguh tidak terduga bahwa ilmu itu mendadak muncul kembali di kota Pleret. Lantas apa hubungan si Gembel dengan Gagak Respati? Yang jelas, apapun hubungan si Gembel dengan Gagak Respati, munculnya Aji Sendal Mayang ini di tengah-tengah masyarakat ramai, Kebo Tinangkil dapat memastikan akan timbulnya suatu gelombang dahsyat, lebih-lebih kalau ilmu yang luar biasa itu dimiliki oleh orang yang bersifat otak-otakan seperti si Gembel itu. Itulah peristiwa pertama yang menimbulkan aneka pertanyaan dalam diri Kebo Tinangkil. Dan belum lagi pertanyaan itu terjawab, sudah muncul lagi suatu peristiwa hebat, munculnya coretan Sarpa Ludira di dinding kamar tidur Pangeran Tirta Yasa itu betul-betul mengejutkan hati Kebo Tinangkil. Peristiwa ini betul-betul mengobarkan api dendam di hati Kebo Tinangkil. Dengan demikian tekadnya untuk melakukan suatu pertempuran mati hidup dengan Sarpa Ludira dapat segera terlaksana. Begitulah, Kebo Tinangkil berfikir sambil berjalan-jalan menjelajahi pekarangan belakang dalam Tirta Yasa, prajurit Mataram yang sudah mulai mengenal tamu istimewa dari junjungannya itu hanya memandangi pemuda hitam manis itu dengan sinar mata yang menunjukkan kekaguman mereka. Peristiwa semalam ketika Kebo Tinangkil menyembuhkan penyakit Chandra resmi betul-betul telah membangkitkan rasa kagum di hati sekalian prajurit Mataram yang berjaga-jaga di tempat itu. Memang, peristiwa terhindarnya Chandra resmi dari tenung yang dilontarkan oleh Kiai Simping berkat pertolongan Kebo Tinangkil telah tersebar luas di seluruh kota Pleret, walaupun Pangeran Tirta Yasa sudah berpesan untuk merahasiakan peristiwa itu. Namun demikian secara bisik-bisik berita itu terus tersiar dari mulut ke mulut dan sudah barang tentu dibumbui dengan aneka macam bumbu, sehingga cerita yang tersebar sudah tidak seperti apa yang sebetulnya telah terjadi. Bahkan Kebo Tinangkil lantas dimitoskan sebagai seorang penakluk iblis, dan siang itu, setiap orang yang melewati jalan di muka dalam Tirta Yasa selalu melirikan matanya sejenak ke arah dalam Tirta Yasa, siapa tahu kalau mereka beruntung melihat si penakluk iblis itu barang sekilas pandang? Sementara itu gajah kuning, gajah cemani, dan gajah seta yang berjaga-jaga di bagian depan pekarangan diamuk aneka pertanyaan. Mereka bertiga merasa bingung terhadap sikap Pangeran Tirta Yasa ketika berhadapan dengan Kebo Tinangkil, baru kali itulah mereka disuguhi wajah muram dari Pangeran itu, semenjak mereka mengabdikan diri padanya. Dan ketika rasa heran mereka itu belum lenyap, mendadak muncul coretan kepala manusia berlumuran darah di lilit seekor ular yang sangat terkenal itu di kamar tidur Pangeran Tirta Yasa. Mereka bertiga sudah cukup tahu apa arti munculnya coretan itu, dan justru karena itulah timbul pertanyaan di hati mereka, apakah sebetulnya yang telah diperbuat oleh Pangeran Tirta Yasa di masa lampau, sehingga memaksa Sarpa Ludira turun tangan? Tetapi bagi ketiga perwira Mataram itu, apapun alasan Sarpa Ludira, mereka tidak peduli, bagi mereka, hilangnya Pangeran Tirta Yasa berarti hilangnya salah seorang tulang punggung Mataram, hal itu harus mereka cegah, mereka bertiga adalah perwira Mataram yang bekerja di bawah pimpinan Pangeran Tirta Yasa, karena itu mereka akan berjuang mati-matian untuk membelanya. Suasana alam yang semula agak gelap sudah mulai dimeriahkan oleh sinar gemilang dari Sang Puteri Malam, walaupun tidak secemerlang di saat bulan Purnama, tetapi sudah cukup membuyarkan kepekatan malam. Pada saat itulah tiba-tiba Gajah Kuning merasakan menyambarnya angin dingin, dan saat berikutnya Gajah Kuning merasakan kantuk yang luar biasa. Ia segera menyadari bahwa rasa kantuk yang merangsangnya itu bukan rasa kantuk yang sewajarnya. Karena berfikir demikian, maka ia lantas melirik ke arah kedua orang saudara seperguruannya dan memberikan isyarat agar supaya waspada. Dan kedua orang saudara seperguruannya itu agaknya dapat menanggapi apa yang diisyaratkan oleh Gajah Kuning, karena mereka pun juga merasakan sesuatu yang tidak wajar. Mereka bertiga lantas memusatkan segala perhatiannya untuk mengusir rasa kantuk yang merangsang diri mereka, dan usaha mereka berhasil. Dalam waktu tak lama, rasa kantuk yang merangsang itu sudah dipunahkan. Setelah itu mereka bertiga lantas bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan yang akan timbul. Mendadak mereka melihat berkelebatnya sesosok tubuh meloncati pagar bata di bagian samping dalam, gerakannya luar biasa cepat, dan ketika sosok tubuh itu hinggap di tanah, tak sedikitpun suara yang ditimbulkannya. Dan begitu menginjakan kaki di halaman, sosok tubuh tadi lantas berlari ke arah dalam. Secepat kilat Gajah Kuning meloncat mengejar bayangan tadi, Gajah Cemani dan Gajah Seta pun lantas mengikuti. Tetapi sebelum mereka berhasil mendekati sosok tubuh tadi, hati mereka berdesir keras. Samar-samar di bawah penerangan sinar bulan terlihat pakaian yang melekat di tubuh sosok yang baru datang itu, pakaian itu terbuat dari kulit ular dan melekat ketat pada tubuh pemakainya. Sarpa Ludira, desis mereka bertiga hampir bersamaan. Namun walau dalam hati mereka bercekat, tetapi di dalam diri perwira-perwira Mataram itu, kobaran api keperwiraannya berpengaruh terlebih besar. Dengan bekal api keperwiraan itulah ketiga orang tadi lantas menerjang ke arah sosok tubuh yang baru muncul, yang tak lain daripada Sarpa Ludira. Begitu berhasil menghampiri Sarpa Ludira, ketiga perwira Mataram itu lantas melancarkan serangan bertubi-tubi. Sarpa Ludira agaknya merasa penasaran. Cepat ia membalikkan tubuh dan kemudian menghindar dari hantaman itu sambil melancarkan serangan balasan. Sebentar kemudian keempat orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit. Ketika pertarungan sedang berlangsung, dalam hati kecil ketiga orang perwira Mataram itu sebetulnya mereka agak heran. Mengapa? Mereka bertiga sama sekali tidak pernah melupakan apa yang pernah mereka alami di halaman rumah kebo pengalasan ketika mereka bertiga melancarkan serangan bersamaan ke arah Sarpa Ludira. Mereka masih ingat betapa pada waktu itu mereka bertiga berhasil dibikin terpental dalam sekali gebrak oleh Sarpa Ludira. Dalam menghadapi mereka dulu, Sarpa Ludira tidak melakukan gerakan sedikitpun. Dan mereka bertiga menduga bahwa kali inipun Sarpa Ludira akan berbuat serupa. Ternyata dugaan mereka meleset Sarpa Ludira bukan saja menggerakkan tubuh, melainkan juga melakukan serangan balasan. Dan dari caranya menghadapi mereka, Sarpa Ludira terlihat tidak menunjukkan sikap meremehkan. Rasa heran mereka menjadi jadi ketika mereka merasakan bahwa sambaran angin dari serangan Sarpa Ludira itu tidak seberapa kuat dan bahwa menurut perhitungan mereka masih dapat terlawan walaupun tenaga yang dilontarkan itu berhasil membuyarkan rangkaian serangan yang mereka hantamkan. Apakah sebetulnya yang telah terjadi? Apakah hal ini berarti kemunduran dari kesaktian Sarpa Ludira ataukah hanya merupakan tipu daya belaka? Meskipun dalam pikiran ketiga orang itu timbul aneka macam pertanyaan, namun perhatian mereka tidak lepas dari lawan yang mereka hadapi. Ketika melihat serangan mereka bertiga gagal, ketiga orang murid Ki Ageng Gajah Biru kembali melancarkan serangan-serangan gencar. Ketiga orang itu melakukan kerjasama yang erat, setiap kali Gajah Kuning melakukan serangan, Gajah Cemani bersiaga untuk melancarkan serangan yang berikutnya, sebagai cadangan kalau-kalau serangan yang dilancarkan oleh Gajah Kuning meleset. Sedangkan Gajah Setah bersiap-siap mengadakan pembalasan kalau-kalau kakaknya mendapat serangan yang membahayakan, di samping itu susunan kerjasama itu telah mereka atur dalam suatu kesatuan penyerangan yang teratur dan bahkan suatu ketika ketiga orang itu dapat melakukan serangan serentak sambil menghantamkan suatu himpunan tenaga yang luar biasa. Dan suatu keistimewaan dari himpunan tenaga itu adalah bila dilakukan secara beruntun dapat merupakan suatu pusaran tenaga. Himpunan Aji Gajah Sena yang mereka hantamkan itu oleh guru mereka diberi nama Aji Gajah Meta. Dengan ajian inilah dalam menghadapi seorang ataupun sepuluh orang, mereka selalu bertiga. Dulu, oleh karena ketiga orang itu jarang berkumpul, maka mereka jarang pula mempraktekkan ajian itu. Tetapi setelah mengetahui bahwa kerajaan Mataram sedang menghadapi bahaya dari berangwetan, mulai giatlah mereka berlatih ilmu itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Sarpa Kencana dan Ban Naspati Karya Harjanto. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.